Intro Ya, manjain diri Kalau itu paling sering saya kerebat, bersama-sama anak saya atau lulur Oh, beda banget Waktu mid-time saya sebelum menikah itu saya bebas sekali karena dengan teman-teman saya Tapi begitu saya punya anak, beda terasa sekali Saya harus melakukan mid-time bersama anak saya Karena waktu saya dari Senin sampai Jumat itu habis di kantor sampai dari pagi sampai malam Jadi mid-time itu perlu banget bagi saya Biasanya sendiri, ntar ke salon misalnya aturan budget Cuma satu orang jadi dua orang Ya, manjain diri kita dengan perawatan tubuh, badan, kecantikan Ya, kalau lagi ada waktu kumpul dengan anak, kita gak ada jalan-jalan ke salon bareng Kita luluran, medipedi, merawat rambut gitu Refresing kuliner dengan anak saya? Ya, belanja, belanja bareng, ke salon bareng Oh enggak, karena anak saya kebetulan sudah kelas 1 SMA yang perempuan Yang laki-laki semester 3 sudah kuliah, jadi kita enjoy malahan Oh enggak sih, senengin aja Sebenarnya kalau udah berkeluarga itu memang akhirnya weekend itu gak jadi waktu me-time Tapi jadi waktu we-time Nah, nanti kita bakal ngobrol nih gimana sih sebenarnya weekend yang seru Supaya, karena kalau weekend yang kita rencanain kita pikir seru tapi ternyata anak cranky Itu pasti moodnya langsung turun Iya, benar Minimal mood bapak ibunya jadi berantem maksudnya Iya, betul Selalu berantem sih ibu Ya, tapi benar-benar anak yang rewel bisa bikin suaminya istrinya yang berantem Setuju Nuh, pernah ketawa-tawa bener tuh Bener Bener ya ibu-ibu ya Anak yang rewel kita yang berantem aja dia sama suami ya Lah, bukan nih kalau misalkan anak yang rewel justru orang tuanya yang harus gimana caranya supaya anak tetap merasa happy Bener, cuman kadang-kadang caranya beda ya Cara ibu sama cara bapak tuh beda Kalau di aku tuh caranya, ini, 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 urusin anaknya dulu Ya udah santai aja, gak apa-apa, dia nangis-nangis dulu, gak apa-apa, nanti baru dikasih tau Kalau kita mainnya bad cop, good cop Ada satu yang galak, nanti yang jelasin satu, kenapa, tau gak kenapa dimarin Deddy Tadi akhirnya gini, 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 gini Oke Dan lu selalu jadi yang bad pasti ya Iya Karena bapaknya gak tega juga Oke, nanti kita bakal lanjutkan pembicaranya, tapi sekarang kita akan bermain Jika Aku Harus Memilih Hooray Ke Ayu Dewi Ibu Ayu Dewi, dijawab dengan cepat, gak usah pake tulis-tulisan Hadir Enggak, bukan hadir, bukan masalah hadir Pertanyaannya, silahkan bapak Wendy Ambil kerjaan tapi jarang ketemu anak, atau ketemu anak tiap hari tapi gak ada kerjaan Cepat, kok baik pertanyaannya ya Tapi kan suami lu tajir, ayo buruan lama Satu, dua Ambil kerjaan tapi gak jarang ketemu anak, apa? Iya, atau ketemu anak tiap hari tapi gak punya kerjaan Walaupun saya gak suka Lama banget Iya, 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 yang B deh, walaupun sebenernya gak ikhlas juga jawab itu, tapi yang B Apa gak ikhlas lu? Gak maksudnya gak ikhlas, gak ada kerjaan Ketemu anak, gak seneng Jadi kalau disuruh pilih, yaudah B, B deh Tuh kan anak lu ngerasa, kalau dia di nomor 2 kan Enggak, dia B ketemu anak tiap hari walaupun gak ada kerjaan Karena biar gimana, makin gede tuh makin kerasa, kalau lagi kerja di luar kota Iya kan, misalnya off air, kok kayaknya tambah kangen karena dia udah bisa ngomong Dan pernah coba sosok ke ibu jaman sekarang, ini, mau FaceTime kan Hai hai gitu, gila, gila, mame, mame, mame Bapaknya langsung, wadah ya, kena kehatan buka begitu, ntar dia sedih Yaudah, akhirnya enggak Gitu Ya, saya mengerti sekali perasaannya, bahkan sekarang kalau Alika Kenapa Alika, mohon maaf bu, mukanya beli dimana ya bu ya Bisa begitu loh Emang begitu pak cetakannya pak Setelan saya bisa gitu, umurnya kendor-kendor emang Alika sendiri punya pengalaman kayak gitu Iya enggak, memang begitu, nanti keluar kota kita FaceTime, enggak usah FaceTime Alika sekarang denger suara aku aja Kalau aku di luar kota, nangis langsung Oh itu nyesel kali ibu Maksudnya? Nyesel ibu nelpon Oke, berikutnya Sisi Pergi sendiri bawa anak tapi ribet atau pergi sama suami tapi anak dititip kakek nenek Dua-duanya oke tuh Tergantung kemana occasionnya Harus pilih ya tentu ya? Harus pilih Oh iya Oke rasanya makin greget, gimana gak gitu Oh oke, luci juga ya makin jarang pergi berdua Dua tahun sekali ya berarti Dua tahun sekali Dua tahun sekali Lama amat ibu Berikut ini Jawabnya bareng nih Dua-duanya Silahkan Wendy Nabung buat liburan anak atau nabung buat bulan madu berdua? Nabung buat liburan anak? Kenapa? Karena bayar bertiga lebih mahal daripada bayar berdua pak Jadi mesti menabung yang bertiga Gimana pak menurut bapak? Bener juga sih pak Enggak lu ngerti jawabannya Tutup dulu Gua sih enggak Gua sih enggak Kita kan satu manajemen harus ngerti lah Oh iya 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 Gua ada satu manajemen Iya kan Gua ada saling membaik Aku satu manajemen Anak umur segini kan udah dihitung satu orang Betul Udah enggak sepertempat Udah enggak setengah lagi Jadi mesti nabung pak Satu sit soal dia ya Babysitter enggak dihitung Kalau liburan kita enggak bawa ya Kalau yang jauh Apalagi yang mahal ya Enggak bawa babysitter Begitu Masalah budget lagi-lagi budget Tapi aku pengen nanya Pernah enggak kalian memilih tempat weekend Atau suami yang memilih tempat weekend Tapi menurut kalian tempat weekend pilihannya tuh Sangat amat tidak memikirkan si anak-anak Oke jangan dijawab Dari ketawanya saya sudah bisa membaca karang mana ya Nanti kita akan cari tahu Jangan kemarah-marah Tetap di Basis Basis Pernah enggak sih pemirsa bayangkan Tanpa pengasuh Tanpa pembantu Tanpa babysitter Pasangan suami istri berdarah minah Halilintar dan langgo geni paruk Berkeliling dunia bersama 11 anak mereka Yaitu 6 putra dan 5 putra Wah hebat Ternyata pasutri ini sudah berkeliling dunia sejak tahun 93 Anak tertuanya kini berusia 21 tahun Sementara si bungsu berusia 3 tahun Dan yang enggak kalah seru Pasangan ini menyukai traveling semenjak pertama kali menikah Bahkan saat hamil pun langgo geni tetap melakukan perjalanan di dalam maupun luar negeri Sudah 5 benuat dengan hampir 100 negara yang sudah dikunjungi Lalu negara mana yang akan dikunjungi berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!